PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 selamat menikmati 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 Udah belakang nomor 26 atau 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia Nah, inilah rekan-rekan semua perubahan yang sangat sedikit dari kita Sudah kita lalui dalam memberikan lendasan hukum bagi usaha-usaha untuk memanjukan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia Tapi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Saya punya berbaik dan menghargai kompetisi menulis tentang hak asasi manusia ini Melalui saranan dunia maya dan menempatkan blog post atau menempatkan para blogger Untuk membangkan kesadaran hak asasi manusia Dan sekaligus juga bisa menjadi saran akan pandai Karena isu-isu asasi manusia yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama Oleh karena itu juga saya merasa Berterima kasih juga Dengan pihak-pihak yang telah membantu Indonesia yang dijadikan etidikasi ini Untuk mendelar satu award yang setiap tahun akan diperbuka oleh para blogger Dengan merangsang ini Yang kita harapkan Sangat besar harapan kami Agar ini tidak hanya tahun ini Tapi akan terus berjalan pada tahun-tahun berikutnya Yang ini akan merangsang Akan membuka kembali Dan memperluas penggunaan blog ini Untuk sarana, baik sarana pendidikan, penyeberluasan hak asasi manusia Maupun sarana bagi kampanye isu-isu hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat kita sekarang ini Terima kasih Pak Ridha Kasim, Ketua Pembangsaan Republik Indonesia Dan kini kita memasuki saat-saat yang ditutupu Yaitu saat-saat pengumuman nominator 20 nominator pak, bukan 10, jangan diskon pak Ya 20 nominator yang nantinya akan disampaikan oleh selebih-selebih di kita yang ada di tempat ini Ada yang dari Taiwan, ada yang dari dalam dunia juga Dan perlu kami sampaikan juga Indonesian Human Rights Blog Award 2012 ini Ditukung oleh World Foundation Wikipedia Indonesia ICT Watch RG Indonesia ICJR Dan Museum Nasional Tempat Acara ini diselenggarakan Indonesian Human Rights Blog Awards Nominasinya adalah Yang pertama Bapak Arwan dan Ibu Stowi dengan judul tulisan Memajukan Indonesia Dan insiden terakhir Kepada Bapak Arwan dan Ibu Stowi dengan judul tulisan Demi kehidupan yang adil dan bermakabat Mempertanyakan hak asasi pendidikan untuk mereka Pendidikan tinggi nasib menanti Terminal khusus TKI Subangsi untuk Simba Kepada internet dan keterangan pembela HAM UN dan labaran HAM Dan rencana penghentian TKI informal diskriminasi tanpa solusi Kepada Ibu Dinda di kesilapan untuk pendidikan Selanjutnya Bapak Arif setiangan dengan judul tulisan HAM menyesui bagi pekerja perempuan Kepada Bapak Arif Baik, dilanjut dengan Kebiasa Arifana dengan judul Tak Perlaku HAM di simbol publik Di mana HAM untuk menyeberang cross Seberang Atau temanku seorang Ahmadiyya atau isi yaudi Lalu mengapa Kami perselakan kepada Bapak Kebiasa Untuk tanggung Kami perselakan juga Baik Kominasi berikut adalah Bapak Riki Mardiasa Dengan judul tulisan Renut Haku 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 Kepada Bapak Riki Mardiasa Naku Persilahkan Naku Berdiri Oh Ternyata Mereka Baik Selanjutnya Dicari Kalimah Malika Naku Baca selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Oke Riki Mardiasa Dengan judul tulisan Jangan Jangan Rennggut hal asal manusia Untuk mencintai Kepada Bapak Riki Diversal Perintahkan diri ya Sudah 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 Dengan judul tulisan Berikan kami Informasi Positif Dan Budi Is Different Lutsi Widago Ediono Dengan judul tulisan Jaminan hak Penyandang disabilitas Kepada Bapak Lutsi Bapak Asek Mulyana Dengan judul tulisan Bagaimana memperlakukan sektor informal Bapak Asek Mulyana Silakan bergerak Bapak Asek Yes Saya akan membacakan Pemenang penghargaan kategori Indonesian Women Rights Globe Awards 2012 Adalah Bapak Yudha P. Cunandar Dengan judul tulisan Yang kedua, pemenang penghargaan kategori khusus Indonesia Human Rights Law Award 2012 yaitu Rikki Mardiansyah dengan judul tulisan nyana dan berikan atas kemampuan kita Pada Bapak Rikki Mardiansyah Iya baru lagi Bermanfaatnya Dan kedua pemenangnya tetap disini Ini yang berlomeno ini Kasih akan kalian tamu berkenalkan dirimu Howben Kari yang sehingga anya ini menang namaku siapa Nama saya Raghimah Diancian, saya dari Bandung, saya baru saja lulus dari Sastra Prancis Universitas Pajajaran. Tepuk tangan dong! Kalau bisa Sastra Prancis, boleh gak perkenalkan diri bagian Sastra Prancis? Boleh, silahkan. Terima kasih telah menonton. Bonjour, saya berbicara di Anja. Saya sangat gembira karena saya tidak mempunyai yang saya akan menangkap ini. Saya sangat gembira. Artinya, saya sangat senang menonton award ini. Saya tidak mengira sama sekali. Jadi, di tulisan ini, jangan runggok hak asasi untuk mencintai. Sebenarnya saya curhat. Pengalaman pribadi. Iya. Sampai dalam segini. Ceritanya seperti apa sih? Ceritanya, saya adalah gay. Dan ketika keluarga besar saya tahu bahwa saya gay, mereka berbicara kepada saya bahwa itu salah. Bahwa saya harus kembali menjadi orang yang benar menurut mereka. Saya harus belajar agama. Saya harus tinggal di tempat seorang saudara. Saya menangkap itu. Saya menangkap itu. Banyak saat sekarang, Anja menjauh dari saya. Tapi saya tidak peduli. Karena, ini hak saya. Saya menciptai siapapun itu hak saya. Dan saya tidak ingin siapapun menuntut hak itu. Dan saya bahagia dengan orang yang saya cintai. Oke. Terima kasih. Dan selanjutnya pemenang yang satu ini, perkenangan ini. Saya tidak, saya dari Bandung. Dari Bandung juga? Waduh, buahnya pemenangnya dari Bandung. Dari aktivitasnya. Saya aktifitas agar-gar-gar. Dari media masa juga. Dari media masa juga. Ya. Dengan teman-teman, sedang membangun masyarakat pendiri informasi. Masyarakat pendiri informasi ini, lembaga yang mendorong orang untuk bisa menghasilkan informasi. Karena dengan bisa menghasilkan informasi itu, permasalahan-permasalahan disekitannya bisa diangkat sebagai solusi. Dan cari solusinya bisa menghasilkan seperti ini. Topiknya apa? Inspirasinya datang dari mana? Turhas dan tulisan Anda? Apa curhat juga? Ini tulisan saya tentang Budi. Budi itu seorang kawan saya. Baru ketemu beberapa minggu lalu, ketika saya ketemu itu, saya kok agak kira-kira dulu. Saya kira, apa ya? Ada masalah dengan Budi. Dia berkumpulan khusus memang. Waktu pertama ketemu, saya kira dia terperbelakangan mental. Ternyata dia mengambil kewatak kepada Anda. Dan ketika dia menunjukkan bahwa, oh dia bisa berkastra, dia sudah menunjukkan puisi. Dan sejap-jap membuat buku, saya agak. Dan saya, wow! Rasa terinsipasi. Akhirnya saya, ayo itu kita janjian. Dan saya pengen ngobrol banyak. Dan akhirnya saya juga dibawa ke Budi. Budi itu, Budi Depender, Budi Depender, dan The Living Center. Itu tepat. Bagi teman-teman yang bersebutan putus. Dan, ya di situ, mereka banyak mencurahkan hal-hal yang positif tentang teman-teman yang bersebutan putus. Dan, ya, dari situ, saya ingin sekali mengungkap Budi. Dan, akhirnya saya akan di blog saya. Jadi, terus, baru ketika saya tidak mengungkap Budi, baru ada logo ini, baru saya ikutkan. Jadi, akan berguna. Sekarang juga, saya dalam Budi, lagi, menginisiasi, sebuah pelatihan, untuk, menulis, untuk teman-teman yang lupa. Oke. Terima kasih kepada teman-teman ini. Dan, tentu, acara kita sudah mendekati bagian akhir. Dan, teman-teman kita dari Group Differential Band, akan kembali menghibur kita, di pehujung acara kita malam hari ini, malam pengaduhan Indonesian Human Rights Blog Award 2012. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!